Sini go! Sini! Warga Kelurahan Langkia, Kecematan Rano Meeto, Kabupaten Konsel, digemarkan dengan adanya penemuan mayat pria yang tersungkur di atas motor di teras rumah. Sosok mayat pria itu terketahui bernama Baraka Renggala, usia 60 tahun. Saat ditemukan, posisi korban tersungkur bersama motor di teras rumah. Hosni, salah seorang warga yang juga saksi mata, mengatakan awalnya pada Jumat pagi 26 Mei 2023, sekitar jam 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah, dirinya melintas di depan rumah tempat korban ditemukan tewas. Saat itu dirinya penasaran dengan adanya motor yang terbanting dan korban terlihat tersungkur di atas motor. Tidak mau ambil resiko, dirinya memanggil warga lainnya untuk datang melihat korban dan ternyata korban sudah meninggal dunia. Saya pulang jemput sekolah, saya lihat dari jalan, motornya sudah jatuh. Terus saya lihat di sini, saya intip, terus itu saya panggil nih, anu mas-mas yang lewat. Saya suruh lihat kan, soalnya sudah berani lihat. Terus dia anu nih, itu masih yang melihat. Polisi dari Polsek Rano Meto yang datang lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Kapolsek Rano Meto KP Deddy Sutriso mengatakan, dari olah tempat kejadian perkara sementara, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ditubuh korban. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian, korban dibawa ke rumah sakit Bayangkara Kendari untuk dilakukan autopsi. Lewat awalnya itu jam 8, itu belum ada jenazah. Setelah kemudian ada warga yang lewat, sempat melihat posisi motor itu jatuh. Kemudian coba di lihat, ternyata ada jenazah di atasnya. Setelah itu menghubungi warga setempat. Kami Polsek Rano Meto datang dalam posisi yang sudah meninggal. Setelah itu kita mengambil keterangan, beberapa keterangan, kemudian mengamankan TKP. Sekarang jenazah sudah dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan visum.